Intro Penjabat Bupati Lampung Barat, Nukman mengimbah warga yang memiliki kebun pada wilayah rawan serangan harimau untuk berhenti berkebun sementara hingga harimau jantan nomor 13 dapat ditangkap. Guna meringankan beban warga yang tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang, Pemkap berencana menggelontorkan bantuan pangan atau uang. Bagaimanapun bentuknya bahwa ini ya kita salah, jadi kesalahan ini mungkin akan kita lakukan koordinasi baik kepada masyarakat untuk tidak mengulang kembali. Nah terkait dengan perjalanan hukum itu sudah wakilannya mungkin kepolisian. Sekarang kita mendesak bagaimana kementerian itu serius menangani masalah ini. Kita jangan sampai terjadi lagi masalah keempat. Langkah ini bertujuan menghindarkan warga dari serangan harimau. Sebab sejauh ini harimau dimaksud telah menerkam tiga petani dari tiga desa berbeda di Suwoh. Dua diantaranya tewas menghanaskan. Bupati juga menyerahkan masalah hukum kepada pihak kepolisian dengan harapan jajaran kepolisian dapat melakukan pembinaan pada warga yang resah dan ketakutan akibat teror harimau. Sejujurnya masyarakat kita batasi untuk dia berkebun, sementara penghasilannya dari sana, dia akan makan dari sana, akan terbatas akhirnya. Hingga pemerintah daerah punya komitmen kemarin melalui dana BTT kita akan kalkulasikan akan apa yang harus kita lakukan bantuan ke masyarakat. Apakah dia bantuan pangan, melisah juga melalui dana DD, dan dari pemerintah daerah sudah terkaper. Itu sudah kita jalankan. Betulnya ini sudah dalam penanganan kami. Selain itu, Pemkap juga mendukung penuh logistik dan personel tambahan bagi Satgas penanggulangan hewan buas yang siang malam bekerja keras, berusaha menangkap harimau jantan nomor 13 untuk ditangkar ke tempat penangkaran. Saat ini Satgas telah menggandeng Taman Safari Indonesia untuk menangkap harimau. Selain mengandalkan empat kandang jebak, Satgas juga menempuh opsi tembak pius guna melumpuhkan harimau peneror.